Emang apa ya, gak pernah sepi mang Rumah makan tuh Setiap memasuki jam 12 siang Jam istirahat Banyak banget Saya kan akhirnya penasaran tuh ya Sama menu favorit itu kan Ini menu favorit Ayam kremes presto Sambal hijau Ah penasaran saya tuh Gimana sih bikinnya Bikinnya sih standar aja mang Masih belum ada keanehan Mencari keuntungan dengan cara di luar nalar Terkadang dilakukan oleh beberapa Pemilik rumah makan Membuat perjanjian pesugian Dengan ratu pantai selatan Dengan tumbal awal Anak kesayangan Hingga tumbal karyawan pun tak terelakan Dalam suatu kondisi Jika perjanjian pesugian Diketahui oleh orang lain Maka Mereka pun akan menjadi tumbal berikutnya Sungguh sangat mengerikan pesugian Sungguh sangat mengerikan pesugian Yang dilakukan oleh bos dari Mas Oye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati apa kabar Sobat Malaman Cekam kali ini kita jumpa lagi di suasana yang berbeda tentunya sudah tidak di Bali lagi ya dan bukan di Banyuwangi ini kita berada di Jawa Barat sekarang di depan kita ada namanya Mas Oyek nah Mas Oyek ini sudah pernah berkisah di Malaman Cekam kisahnya juga seru waktu itu jualan pecelele di Alasroban ya videonya ada di atas ini silahkan ditonton dulu apa kabar Mas Oyek Alhamdulillah sehat gimana katanya sambalnya masih memang itu bener tuh saya belum nyoba nih boleh dicoba nih kalau mau bikin sambal racikanya cabai cengek cabai merah rasi tomat jangan lupa dikasih bawang merah dan bawang putih setelah diuleg lalu digoreng itu mantap banget tapi kan komposisinya harus pas gitu tinggal sesuai selera kalau memang suka asinnya tinggal dilebihin garamnya kalau misalnya suka manis tinggal tambahin gula gitu aja sih sebenarnya naik turunnya makanya waktu itu warung pecelelenya laku keras ya Alhamdulillah pada saat itu ya dan kisah malam hari ini kejadiannya di Cikampek ya betul setelah beres dari dagang pecelele itu kurang lebih 6 bulan waktu jalan 6 bulan baru jualan di Cikampek sebenarnya saya itu antara maju mudur mau cerita ini buat teman-teman MM gitu karena apa ya bisa dibilang masih ada rasa gak enak terhadap teman saya itu oke oke tahan dulu berarti kisahnya ini tentang si pemilik rumah makan itu melakukan pesugian betul dan menumbalkan karyawan-karyawannya betul oke nanti ceritanya setelah hadiah yang berikut ini dari Malam Mencekam seperti biasa ada oleh-oleh berupa apa ya coba dilihat dulu oke t-shirt dari Malam Mencekam ya untuk Mas Oyek terima kasih Malam Mencekam ini yang kedua kalinya ya ya yang dulu juga udah dikasih kalau gak salah betul-betul tapi sekarang beda-beda luar biasa ini tangan panjang biar gak kedinginan oke suka gak wah bantap ini kalau gak suka bisa ditukar dengan yang lain siap-siap-siap misalnya dengan alat keramas alat mandi juga bisa aduh sobat Malam Mencekam mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walviat terima kasih masih mendukung kami di Malam Mencekam kita berada di pinggir hutan ini saya melihat di belakang ini ada penampakan dua sosok perempuan dan laki kalau Mas Oyek lihat gak wah iya tuh lihat juga ya iya berarti mempunyai six sense juga ya indra ke enam bisa melihat juga serem gak bisa dibilang lumayan serem lah oke nah sobat Malam Mencekam saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Oyek ini kejadiannya tahun 2018 betul Malam Mencekam semakin malam semakin mencekam Mas Oyek jadi begini ceritanya Mengi waktu itu posisinya saya itu mau gantang burung lomba burung di daerah Cikampek nah disana dengan tidak sengaja bertemu sama temen saya temen SD namanya anggap aja Budi si Budi itu nyamperin saya kalau kalau kata temen-temen saya muka saya emang gak berubah begini-gini aja gitu kan dari kecil pas ketemu kamu tuh Oyek bukan kamu siapa saya bilang emang rubah fisiknya si Budi ini kalau dulu itu kurus sekarang itu agak berisi pada saat ketemu itu kamu siapa saya bilang gitu kan kamu gak bakal ingat sama saya karena saya ini posisinya udah berubah saya tuh Budi Budi saya ingat-ingat dulu bentar Budi mana saya punya temen banyak yang namanya Budi ya kan Budi temen SD walah kamu kemana aja Bud saya bilangkan gitu iya nih saya sekarang tinggal disini oh kamu udah tinggal di Cerbon lagi saya bilangkan gitu enggak udah lama saya di Cikampek kamu lagi apa disini lomba burung Bud sama saya juga hobi burung dia bilang gitu kan yaudah yuk kita ganteng ganteng ngobrol kesibukan sehari-hari apa nih Bud si Budi bilang wah saya sih cuma sekedar pelayan rumah makan Sunda dia bilang gitu ih mantep dong bolehlah saya ikut kerja di tempat kamu oh bisa-bisa emang kamu posisinya sekarang kerja apa aduh saya tuh untuk saat ini ya begini kalau memang tidak ada kerjaan yang jokiin burung ganteng burung gitu kan terus kata si Budi yaudah kalau gitu main yuk ke rumah saya boleh deh setelah ganteng nanti saya mampir minta alamatnya aja kalau enggak nanti Sherlock ya gitu kan setelah selesai saya akhirnya main tuh ke rumahnya Budi main ke rumahnya Budi Bud gimana Bud emang ada lawangan untuk saya gitu kan emang kebetulan lagi kosong satu waktu itu lagi kosong emang sebagai apa nih ya sebagai pelayan gitu nanti kerjanya ngapain aja ya ngelayanin aja kayak misalnya ngelayanin ngegoreng ikan bikin sambal atau ah kebetulan kalau bikin sambal sih ada pengalaman lah sempat buka rumah makan pecelele kan di alas roban itu oh yang bener kamu pernah iya kenapa enggak dilanjutin ya faktor X lah waktu itu saya bilang enggak saya ceritakan yaudah kalau kamu minat nanti saya temukan sama majikan saya dia bilang gitu kan boleh tapi saya pulang dulu enggak bisa mutusnya sekarang saya bilang emang kenapa loh kan namanya kan di Cikampek sedangkan saya kan di Cirebon punya anak istri saya kan izin dulu sama istri saya takutnya waktu itu pun sama saya minta izin ke istri saya saya enggak diizinin oh yaudah bagus ya kalau gitu doa istri itu lebih baik tuh saya pulang ceritalah saya sama istri saya bu tadi ayah waktu pas gandang burung ketemu sama si Budi Budi siapa ya Budi temen SD ibu sih belum pernah ketemu karena ayah juga baru ketemu lama banget emang dia udah tinggal disana di Cikampek oh ya gimana ya ya ayah kan posisinya kan minta kerjaan sama dia nah kebetulan dia itu kerja di rumah makan rumah makan apa rumah makannya sejenis kayak prasmanan ya bisa dibilang kayak rumah makan Sunda kayak gitulah ya sebagai pelayan ya kebetulan kan ayah juga dulu kan pernah di alas roban buka usaha celele gimana ibu ngijinin gak emang berapa gajinya kira-kira ya disana kata si Budi sih kalau untuk standarnya sih kalau baru masuk ya sekitar 3 jutaan tapi kalau memang posisinya lagi rame nanti ada tambahan uang tip kayak gitu oh yaudah sok hubungin aja si Budinya langsung saya telpon Bud ini saya udah dapet izin dari istri saya katanya lah boleh gimana nih Bud oh yaudah kamu ke rumah saya aja kalau bisa hari Jumat Sabtu bisa ketemu sama majikan saya nanti minggu tinggal saya ajarin kamu di rumah makan oke siap akhirnya saya berangkat hari Rabu berangkat itu Rabu berangkat sampai di rumahnya Budi Bud gimana nih Bud saya untuk pertama ini nanti tinggalnya dimana udah kebetulan ini ada kamar kosong sementara sih tinggal disini dulu kata si Budi kemudian hari Sabtu itu saya diajak ke tempat restorannya diajak lah kesana itu kebetulan atau gimana yang biasa bikin sambelnya itu lagi sakit si majikannya itu ngomong sama si Budi ini si Rian kemana gak masuk kenapa sakit terus gimana ini untuk sambelnya dia bilang gitu kan nah si Budi bilang ini aja manggilnya kan bunda ke si majikannya ini aja bun mengoyeg aja oh ya punten bun sebelumnya ini temen saya gitu dari Cerbon katanya lagi nyari kerjaan emang bisa apa ada pengalaman belum di rumah makan kebetulan dulu sempat buka pecelele di alas roban oh yaudah gini aja coba kalau memang udah pernah bikin pecelele pasti bisa bikin sambel oh siap bun saya bisa bun coba pengen tahu nah kemudian saya itu bikin sambel disitu tuh terus saya racik sambel saya sesuai lidah saya ya pada saat itu lalu bundanya itu nyoba ternyata lidahnya cocok wah mantep nih sambelnya bisa untuk gantian sama si Rian yaudah kapan kamu mau masuk kerja ya kalau saya sih kalau hari ini diperkenankan untuk kerja ya gak masalah yaudah gini aja senen mulai kerja kamu istirahat aja dulu kan dateng kesini kapan kata si bundanya untuk ornamen ornamennya rumah makan sundanya itu tidak seperti biasanya emang mungkin kalau misalnya rumah makan sunda itu biasanya saung-saung kayak gitu ya ini sih ornamennya itu gapura-gapuranya hampir ke arah kayak seperti ya Bali seperti itu pura gitu ya pura-pura kayak gitu cuman ada unsur-unsur Jawa etniknya seperti itu dan bisa dibilang disitu apa ya auranya ya betul auranya itu besar banget kebetulan kan saya sedikit punya emang ya bekal kalau punya sih tidak terlalu maksudnya bekal dari abah saya yang itu ada sensitif gitu ya ya rada sensitif kerasa kok seperti ini gitu ini baru hari pertama auranya sudah seperti ini ah saya positif thinking ya kan akhirnya ah udahlah positif aja saya pulang pulang hari pertama kerja saya disitu di depan gapuranya itu saya menemukan seperti siraman air yang disiram bunga tujuh rupaman wah ada apa nih saya udah curiga cuman ah mungkin ini sebatas penangkal kasarnya ya biar gak kena hantaman gitu kan biasanya kan kalau orang dagang seperti itu tuh mang nangkal-nangkal gitu kan biar gak kena kayak saya kan dulu kan dikirim udah saya masuk aja tetap positif tapi emang perasaan nih kok kayak nolak terus gitu kan untuk kerja disitu udah kamu tuh gak usah kerja disitu ngapain nanti kamu akan silakan seperti itu kan begitu masuk itu ada sekelebatan seperti wanita lah wanita dengan baju robek mukanya hancur banyak darah gitu mang saya langsung beristighfar tuh mang astagfirullahaladzim apa itu kan langsung ya Allah apa mungkin tempat ini angker gitu kan atau ada hal-hal negatif lain saya sudah mulai bertanya-tanya itu tuh padahal baru hari pertama kerja kemudian udah saya hiraukan aja ah itu sih sugesti aja kan hiraukan saya lanjut nah ketemu sama Budi terus datang datang halo cuy yasa panggilan akrab gimana hari pertama nih iya tolong dong ajarin apa yang saya harus lakukan gitu kan tiap paginya ngapain aja nih saya gitu kan udah kamu sih beres-beres aja dulu siap lagian juga Rian juga ada kok masuk udah sehat udah mendingan oh yaudah saya beres-beres terus nyapu nah nyapu juga pada saat nyapu itu seperti ada berserakan pasir-pasir merah kayak gitu kalau misalnya umumnya sih debu kan debu kayak coklat putih kayak gitu kan kalau debu nah ini sih pasir merah gitu kan loh ada pasir merah cuek aja saya tuh ah udahlah ini sih mungkin emang lagi angin udah nyapu terus saya ngeliat tuh bosnya datang si bunda ces naik mobil bisa dibilang mewah ya mobil Alphard lah kalau gak salah waktu itu mobil Alphard ush luar biasa nih kayaknya sepertinya rumahnya tajir nih mobilnya aja kan udah bermerek kan sebelum masuk ke pintu dia nyapa saya tapi tatapannya tuh beda gitu kan seperti tatapan seolah-olah kayak ingin nerkam lah kurang lebih kalau untuk sesara usia si bunda si bunda ini 50 tahun lah ke atas nah udah masuk aja saya sambil ngerjain sambil ngobrol kan sama si budi itu si bunda tuh suaminya kerja apa wah dia udah janda cuy gitu wah janda iya cuma tajir wah tajir melintir kata dia gitu buset yang bener iya udah nanti lain apa kapan-kapan diajak deh ke rumah boleh-boleh boleh-boleh tapi kok tatapannya seperti tatapan ke saya tuh kayak kayak gak suka gitu kan ah emang seperti itu masih nutupin si budi tuh belum cerita bahwa ada kejadian yang emang terjadi di dalamnya kan oke terus yaudah terus bundanya keluar lagi itu tuh kayak apa ya nyebarin air yang dari paskom kayak ada tongkatnya gitu lah dikuduk-kuduk-kuduk ditabur-tabur gitu udah saya tanya lagi bud emang rumah makan ini kayak gitu ya suka ritual kayak gitu ya enggak buat jaga-jaga aja kata budinya gitu barangkali ada yang sirik sama kita ya kan ya menjelang siang rumah makan semakin rame tuh rame wah rame banget bisa dibilang kalau saya hari pertama itu capek banget mondar-mandir hampir ngelayanin gitu kan menu favoritnya apa disana mas Wek? disana tuh menu favoritnya ayam kremes ayam kremes tulang lunak sambelnya sambel hijau betul itu menu favorit banget disitu karena emang saya nyobain aja ayamnya itu empuk banget gitu empuk banget terlepas itu ya kurang paham ya untuk cara masak atau apanya sih saya kanya kebetulan sebagai pelayan ngelayanin doang awal-awal kan karena emang posisinya yang bikin sambelnya ada emang masuk hari pertama saya kerja itu gak ada yang aneh proses pembuatan ayamnya saya belum belum lihat pada hari pertama itu belum lihat prosesnya karena cuma langsung ngantar posisinya juga banyak banyak banget si apa namanya yang belinya banyak banget akhirnya sampai saya tuh pulang jam 5 jam 5 sore pulang selesai hari kedua berangkat sama ada air yang di depannya itu bunga tujuh rupa yauruh ini apa lagi apa emang kebiasaannya seperti ini gitu kan udah lah positif aja udah lanjut bismillah aja masuk itu bayangan sosok perempuan yang saya lihat pada saat hari pertama nampakin lagi dia itu bisa dibilang serem banget seperti korban kecelakaan kebayang dong orang lihat kecelakaannya aja serem apalagi kalau ngeliat langsung kulit melupas kayak gitu saya langsung pejamin mata ya Allah ambil beristifar ada aromanya amis banget aromanya saya bilang Bud saya ngeliat ini penampakan terus aromanya amis banget Budi nutupin kalau aroma amis sih dari ayam Budinya masih nutupin belum cerita tapi penampakannya bagaimana Bud dia bilang gitu kan ah itu sih cuma halusinasi gak ada apa-apa kok disini si Budinya bilang gitu yaudah saya jalanin lagi bundanya datang ya datang masuk keluar ritual lagi kayak gitu nyipret-nyipretin air ke setiap penjuru apa pojokan-pojokan rumah makan dia ngelirik ke saya lagi kok ini majikan kayak gak suka sih ah saya tanya lagi Bud kalau seperti ini aja sih mending saya keluar aja lah kerjanya tenang sih orang gak apa-apa kok emang karakternya seperti itu bunda tuh yaudah lah kalau memang seperti itu ini tapi aneh aja gitu saya gak 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 nyaman kalau diliatin kayak gitu kan terus kerja juga jadi serbah salah jadinya kalau ngeliatnya seperti itu saya bilang gitu kan udah relax aja dibikin enjoy katanya kamu lagi butuh duit balik lagi kan saya diingetin butuh duit yaudah dulu lagi saya tuh kan udah kerja lagi saya tuh emang apa ya gak pernah sepi emang rumah makan tuh setiap memasuki jam 12 siang jam istirahat banyak banget emang makan saya kan akhirnya penasaran tuh gak sama menu favorit itu kan ini menu favorit ayam kremes presto sambal ijo ah penasaran saya tuh gimana sih bikinnya bikinnya sih standar aja masih belum ada keanehan cuma ayam dikukus terus dipresto terus digoreng pakai kremes udah kayak gitu aja sambal juga hampir sama yang saya buat bikinannya seperti itu biasa aja belum ada yang aneh kan kerja lagi akhirnya di weekend loh hari sabtu ada acara arisan di rumahnya majikan si bundanya pokoknya semua karyawan jangan sampai ada yang gak datang karena ini arisan besar arisannya saya si bundanya sebelum pulang bilang gitu kan ya kita pulang pulang besoknya ke rumah sesampainya di rumah itu just wah memang orang kaya banget mobilnya aja ada tiga bisa dibilang yang pertama yang sering dipakai mungkin mobil favorit Alphard yang kedua Fortuner sama ketiganya mobil Honda Jazz wah buset emang ini luar biasa udah masuk sebelum masuk itu yang si perempuan yang saya lihat di rumah makan ada disitu seakan-akan apa ya dia tuh sedih gitu tuh minta tolong gitu tuh ya namanya saya biar-biar ada bisa ngerasain ataupun gimana ngeliat sosok seperti itu tetap serem kan saya langsung nunduk gitu tuh nunduk pas udah melek saya dikagetin sama Budi ngapain kamu ngelamun aja assalamuali Bud yang cewek saya lihat di rumah makan ada Bud disini Bud ah udah gak ada gak ada akhirnya saya masuk nah pas masuk itu kan disini nih pintu ruang tamu nih posisi ngebuka nah ngebuka itu saya ngeliat ada foto foto anak sama foto keluarga foto keluarga cewek semua anaknya sama si bundanya nah terus keluar tuh dari kamar anak kecil ini si anak beneran bukan-bukan yang cewek yang tadi penampakan bukan anak kecil om-om lagi apa oh enggak dek adek siapa saya anaknya bunda om gitu oh iya lucu ya iya om-om itu dong tolong ambilin itu susah ke meja kan tinggi tuh mejanya meja jati meja jati ukir ambilin kalau gak salah tuh mainan-mainan bola bekel di atas itu saya ngambil ambilin pas dari lurusan meja itu ada lorong bisa dibilang gelap padahal itu posisi ruang tamu megah terang tapi ada lorong yang arah kesan itu gelap di lorongnya itu di sebelah kanan sebelum masuk itu ada lukisan lukisan ratu pantai selatan besar itu gede figuranya figuranya pun figura emas hampir seukuran pintu lah kurang lebihnya segitu wah lukisannya serem juga nih ah udah mungkin emang orang kaya suka ngolek yang seperti itu karena emang rumah makannya aja udah bentuknya seperti itu rumahnya juga mewah funiturnya juga funitur klasik etnik ya kan wah udah ini sih mungkin hanya koleksi gitu kan masih belum curiga ya masih belum curiga saya masih belum curiga karena si si Budi belum cerita masuk ke dalam ke dapur disitu saya ngedenger suara cewek nangis nangisnya itu merintih kesakitan seakan-akan dia itu tersakiti dan ingin meminta tolong akhirnya saya desak si Budi Bud saya tadi barusan ngedenger suara tangisan cewek merintih kesakitan seperti orang minta tolong sebenarnya itu ada apa akhirnya si Budi cerita emang udah kita pindah aja yuk ke depan ke kebun ke kebun teras cerita tuh disitu jadi gini emang sebenarnya disini tuh ada kejadian yaitu anaknya Bunda yang pertama itu pada saat ingin liburan sama teman-teman kampusnya mengalami kecelakaan tunggal dan masuk jurang astagfirullah jim jadi apa yang saya lihat setiap hari di rumah makan dan disini yang barusan saya denger itu mungkin berarti anaknya Buddha ya sama sebenarnya saya juga ngalamin itu cuy cuman saya khawatir kamu gak betah kalau saya cerita ke kamu nah kamu tau gak sebenarnya ini kenapa apa yang terjadi gitu kan di rumah makan ini dan di rumah ini sebenarnya Bunda itu melakukan pesugihan dia bilang ke saya saya sebenarnya udah tau cuman saya rahasiakan biar orang-orang gak ada yang tau itu pesugihan nya apa dia bilang ritual nyembah dengan ratu pandai selatan bilangnya seperti itu terus berarti yang saya lihat yang saya denger barusan itu kemungkinan itu tumbal dari pesugihan itu dong ya memang saya langsung diem aja Bund secepatnya mendingan kamu sama saya keluar aja ini sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saya bilang gitu kan si Budi berarti udah tau lama ini ya ya tapi kenapa dia gak keluar dia itu yang bikin bertahannya dapet ancaman dari si Bunda kalau kamu sampai keluar ataupun kamu sampai cerita dengan yang lain maka kamu yang akan saya tumbalkan itu pun ada karyawan ditumbalkan oleh dia dan pelakuan si Bunda sama Budinya itu lebih dari karyawan yang lain istimewa banget seperti kayak contoh misal saya gaji 3 jutaan dia 6 juta gitu kan terus tambah uang tip itu yang bikin bertahan jadi kan lumayan juga kan untuk pendapatannya si Budi jadi saya sebagai teman hanya bisa menyarankan tidak bisa memaksa dan yang saya khawatirkan juga takutnya si Budi akan jadi korban berikutnya jabatan si Budi juga beda kalau untuk jabatan kemungkinan sama cuman kepercayaan dari si Bunda nah kemungkinan kalau bisa disebut kepercayaan si Budi lantaran karena tahu si majikan si Bundanya ini melakukan pesugihan saya akhirnya berpikir kan ini gimana jangan-jangan nanti saya juga akan jadi tumbal ya kan karena udah tatapan dari awal saya masuk aja udah beda nih tatapannya Bundanya kan saya diem udah lah untuk sementara saya pura-pura nggak tahu kan udah gini sekarang apa yang kamu lihat apa yang kamu dengar tolong keep silent jangan sampai kamu udah jauh-jauh kesini sia-sia matinya nanti bisa dijadikan korban berikutnya sama Bunda ya kan gitu yaudah saya nggak bisa ngomong apa lagi kan udah seperti itu akhirnya yaudah saya pulang kebetulan saya kan orangnya suka sosialisasi ya mudah bergaul lemang gitu kan nah di rumahnya Budi itu saya nggak di rumah aja keluar gitu kan akhirnya kan main ada-ada sosok ustad disitu tuh dia tuh negor assalamualaikum alaikum salam gimana gimana pak kamu orang baru ya disini oh iya pak saya bilang gitu kan kamu dimana tinggalnya itu saya di sama Budi dalam rangka apa nih disini oh saya ikut kerja sama Budi pak di rumah makannya bunda oh rumah makan yang di depan sana iya pak iya pak hati-hati aja ya dia bilang gitu wah berarti nih orang punya keistimewaan kan bisa menebak gitu kan karena kalau udah bilang hati-hati aja itu bukan orang biasa karena baru ketemu kitanya juga kan bang saya tuh setelah omongan dari itu kepikiran pulang tuh akhirnya saya nanya sih sama si Budi Bud kalau orang yang bapak-bapak yang suka dan di warung itu di warung kopi itu pakai kopi ya pakai sarung aja tuh siapa Bud oh itu si pak ustad bilangnya oh pak ustad emang kenapa enggak tadi kan saya ke warung kopi itu ya nongkrong jenuh di rumah aja kata si pak ustad kan nanya kamu disini ngapain aktivitasnya saya bilang kan kerja tuh di rumahnya Bunda dia bilang gini Bud hati-hati aja itu maksudnya apa ya Bud dia bilang gitu enggak namanya orang tua apalagi perantauan pastilah bilang hati-hati enggak ada enggak ah tapi feeling saya enggak seperti itu akhirnya dua minggu berjalan tiga minggu di tiga minggu itu saya coba sharing sama pak ustad ketemu di warung kopi lagi sama pak ustad ngobrol pak saya tuh kerja di warung nya Bunda itu seperti kurang nyaman kurang nyamannya kenapa deh ustadnya bilang gitu karena saya suka ngeliat sosok cewek yang mukanya ancur kulitnya terkelupas gitu kan kemudian nangis-nangis merinti saya bilang gitu nah makanya waktu itu waktu ketemu pertama kali waktu itu saya bilang kan hati-hati ya kalau untuk anak cewek itu pak ustadnya itu enggak bahaya buat kamu kalau nanti kamu ngeliat ada sosok yang tinggi besar terus hampir mirip buto ijo gitu itu yang bakal nanti bahaya loh emang gitu ya pak ustad iya emang disitu auranya beda nah cewek itu harus ditolong maksudnya gimana pak ustad karena cewek itu sebenarnya anaknya dari bunda loh kok pak ustad tau dia bilang ya jadi emang pada saat dulu pada saat meninggalnya anaknya saya ikut nguburin dan memang malam pertama pada saat penguburan itu saya pun merasakannya kata pak ustadnya gitu hampir sama yang kamu lihat hampir sama yang kamu dengar oh gitu ya pak ustad ya emang kamu belum tahu ya saya dim ya udah enggak apa-apa ngomong aja sama saya tenang kata pak ustadnya ya sebenarnya saya udah dikasih tahu sama temen saya itu bahwa disitu emang bener yang yang sosok cewek itu yang nangis-nangis ngerinti kesakitan minta tolong itu ya anaknya dari si pemilik rumah makan itu ya kalau memang sebenarnya sih ya ini terlepas ya pak ustad namanya arwah ataupun orang yang sudah meninggal kan biasanya emang sudah diambil kan kan udah ke akhirat ataupun kembali ke Allah kan tapi kan bisa jadi ada unsur goib namanya goib bisa mewujudkan melalui si anaknya bunda ya kan setelah ngobrol sama pak ustad besoknya itu saya tuh berangkat lagi kebetulan si bundanya gak masuk hari itu saya sama Budi diminta untuk ke rumahnya dari rumah makan untuk nganterin kalau gak salah dompet dompet kalau gak salah dompetnya ketinggalan suruh danterin tuh akhirnya saya tuh kesana sama Budi dompetnya itu bau kemenyan wangi banget bud bud saya bilang ke Budinya ini dompetnya gak umum Bud baunya bau wangi ya namanya juga dompet cewek kata Budinya sambil enggak 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 ini sih baunya bau menyan dia bilang gitu kan udah jangan banyak ngomong lah yuk kita anterin aja pas nganterin si Budi masuk ke ruang tamu saya ke bulat pipis mang ke dapur ke toilet ke anset saya nampakin yang pak ustad pernah bilang ke saya kalau kamu nanti ketemu cosok tinggi besar seperti buto ijo itu yang akan bahaya gitu saya langsung istighfar jatuh saya beneran bukan jatuh karena kepleset astagfirullah jatuh saya jatuh saya langsung nengok itu tinggi besar seperti buto ijo seperti ingin menerkam saya emang astagfirullah saya baca-bacaan kan bisa saya aja kan saya baca saya baca saya baca saya baca pas saya lihat lagi udah gak ada saya langsung lari keluar rupanya si Bunda melihat saya lari kan manggil saya emang ada apa oh enggak bun itu bun ada tikus saya bilang gitu kan saya kan takut ya udah ketemu makhluk gue sama barangkali nanti curiga juga kan bundanya curiga sama saya bisa nanti jadinya nanti bisa ditumbalin sama si Bunda oh kirain tuh ada apaan udah sini duduk saya masuk tuh sama si Bundi duduk itu si Bunda pakaiannya gak seperti biasanya kebetulan malam Jumat waktu itu malam Jumat kalau biasanya dia tuh pakaiannya itu stylish lah orang kaya gitu kan kebaya setelan kebaya pakai selendang hijau dia kok Bunda pakaiannya Bund kok pakaiannya kayak gini kenapa Bund enggak lagi pengen yang tradisionalan aja bilangnya gitu nanyain tuh Bunda kamu udah beristri belum udah Bund udah punya anak udah Bund berapa anaknya aduh saya takut ya bilang aja saya bilang tiga ngeboong aslinya kan cuma satu saya punya tiga Bund ih banyak ya iya Bund emang kenapa oh enggak apa-apa gitu aja saya tuh iseng nanya tuh yang foto keluarga itu Bund maaf nih Bunda itu foto keluarga Bunda iya tapi yang cewek itu saya belum pernah lihat Bund itu siapa Bund kayak gitu kan itu anak saya yang pertama oh gitu ya Bund kenapa agak memerah mukanya kayak kesel ketahan aduh saya langsung nunduk tuh lihat mukanya Bunda seperti itu kan udah gak mau ngelanjutin Bud udah ya makasih udah dianterin kayak udah nadanya udah jutek nih udah beda aduh kenapa ini ayo pulang di perjalanan Budi bilang kamu sih nanya tuh yang gak gak aja loh kan emang kenyataannya saya kan belum pernah ngeliat itu tuh kan saya udah pernah cerita ke kamu kalau itu kan anak ceweknya yang udah meninggal waktu kecelakaan kenapa kamu nanyain ini kan bikin nambah curiga si Bunda kan gitu akhirnya saya debat sama Budi ya maaf sih orang namanya saya gak ada pertanyaan lain waktu itu kan terus posisi saya lagi ketakutan ngeliat si Buta Ijo itu saya pulang sama Budi yaudah lain kali jangan ngomong kayak gitu lagi ya 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 udah pulang saya diimpiin tuh mang sama cewek itu lagi minta tolong minta tolong besoknya setelah pulang kerja saya gak langsung pulang biasanya kan langsung pulang saya langsung ke warung kopi setelah sholat maghrib tuh warung kopi kebetulan ketemu Pak Ustadz lagi Pak Ustadz punten ini sih Pak Ustadz kenapa deh saya dimimpiin sama anaknya Bunda Ustadz dimimpiin apa ya dia tuh minta tolong gitu tuh ini gimana jalan keluarnya sedangkan saya kerja disitu sekarang udah gak nyaman gitu baru jalan ini satu bulan pun belum saya bilang kan gitu udah biarkan itu urusan Bunda sama antek-anteknya bilangnya itu tuh antek-anteknya maksudnya antek-anteknya ya peluangan bangsa goibnya kata kuasa gitu udah kamu gak usah terlalu dalem tapi gini Pak Ustadz ya dengan sangat gimana ya sebenernya saya gak mau diceritain ini Pak Ustadz tapi kayak ngeganjel di hati nih Pak Ustadz mengenapa saya kasihan sama temen saya sebenernya Pak Ustadz kalau memang saya gak kasihan sih dan punya rasa penasaran ini sebenernya penasaran sama kasihan Pak Ustadz saya tuh awalnya penasaran kenapa bisa warung makan ini rame terus kemudian awal saya kerja itu ada ritual-ritual khusus itu yang bikin saya penasarannya dan yang kasihannya itu Pak Ustadz nih si Bundi kan kepercayaannya si Bunda dia tuh tahu bahwa si Bunda ini sebenernya melakukan pesugihan yang dikhawatirkan saya kalau dia menceritakan ke orang lain nanti imbasnya ke temen saya Pak Ustadz si Bundi Pak Ustadz ini gimana solusinya Pak Ustadz untuk nyelamatin si Bundi ya kan ya sebenernya bisa diselamatin cuman kembali lagi itu dari diri kita sendiri kalau memang ingin segera keluar ya harus siap dengan konsekuensinya tapi apakah bisa Pak Ustadz setelah keluar ini kan Budi yang pernah bilang ke saya kalau dia keluar nanti si Budi akan dijadiin tumbal korban berikutnya Pak Ustadz udah yang namanya rojeki pati itu sudah urusan ilahi Pak Ustadz bilang gitu memang bener kan saya juga nurut lah ngomongan Pak Ustadz yaudah kalau gitu kamu tetap kerja nanti kalau mau keluar pas akhir bulan aja kalau kamu udah gajian jadi kamu udah keluar terus pulang pun bisa bawa uang kata Pak Ustadz gitu oh iya Pak Ustadz makasih Pak Ustadz terus saya pulang udah kelewat tuh akhirnya dua hari lagi tuh satu bulannya ya kan berarti hamin satu hamin satu saya berangkat nah si Budi izin gak masuk mau antar anaknya saya gak enak juga nih harus ngomong ya pas saya berangkat Budi gak masuk si Budi itu kecelakaan dan meninggal sama anaknya lagi di jalan raya di jalan raya pakai motor maksudnya iya pakai motor bener jebret ngindarin mobil ngantem tembok dar saya tuh terpukul itu yang bikin saya terpukul anak yang keduanya tuh masih usia 9 apa 10 bulan dan anak laki-laki anak yang pertama kan anak laki-laki itu anak kesayangan banget dan sama saya juga deket jadi saya terpukul banget gitu kan ya Allah dengan datangnya saya kesini kok bawa musibah kan saya gitu kan jadinya punya rasa seperti itu kan saya langsung ke rumah sakit ke Budi itu ah hancur man beneran ini namanya tangan tuh keplek keplek anaknya ini ininya nih bocor kepalanya nih saya nganter makam aja di kain kafannya juga masih berdarah mengeluarkan darah segar terus istrinya manis saya hari itu juga gak mau masuk kerja lagi langsung saya putusin hari itu juga langsung setelah pemakaman Budi tahlilan ketemu sama Pak Ustadz saya minta tolong Pak Ustadz sepertinya saya harus risen yaudah terus gimana saya gak mau kesana saya gak mau ngambil uang lebih baik saya selamatkan diri saya sendiri saya bilang gitu kan yaudah kalau itu sudah keputusan tapi nanti apakah nanti akan ada imbas untuk saya Pak Ustadz saya bilang gitu kan insya Allah gak karena gak ada perjanjian secara lisan dengan kamu dan si bunda akan terus mencari korban untuk memulusin memulusin usahanya itu yaudah setelah talilan tujuh hari saya pindah setelah kejadian itu berarti kan tinggal istrinya aja kan gak baik tuh udah gak ada temen sayanya kan tinggal satu rumah dengan perempuan akhirnya saya minta izin dengan Pak Ustadz untuk tinggal di Musola selama satu minggu saya tahlilan dulu tuh akhirnya saya pulang setelah 40 hari saya kan dateng lagi tuh untuk tahlilan si Budi karena emang Budi waktu saya SD itu ngebantu banget saya dia emang pinter orangnya emang waktu SD ya ngajarin gitu kan sama saya nih soal-soal gitu kan dateng kesitu 40 hari si bundanya informasi dari Pak Ustadz saya kan ketemu Pak Ustadz lagi ngobrol sudah meninggal juga dan kejadiannya itu hampir sama dengan anaknya masuk jurang 40 hari ya ya dalam kurun waktu 40 hari ya konon kata si Pak Ustadz itu kenapa bisa kejadian seperti itu karena sudah tidak ada yang ditumbalkan jadi gini si Bunda sebelum itu nitip anak kecilnya yang paling kecil nih ke Pak Ustadz sudah cerita ke Pak Ustadz dia ingin meninggalkan pesugihan itu kenapa sudah tidak ada sudah tidak ada tumbal lagi maka kan anaknya yang jadi tumbal kenapa dia bisa menumbalkan karyawan-karyawannya karena tidak mau menumbalkan anaknya jadi incirannya itu mungkin kalau waktu itu saya masih disitu saya bisa jadi akan jadi tumbal berikutnya titipin lalu pergi si Bundanya itu ke puncak kecelakaan jadi gak lama jadi gak lama waktunya meninggal Budi nyusul Bunda 40 hari Bundanya padahal itu sudah jadi tumbal si Budi iya posisinya itu kan setiap malam Jumat kalau Budi tumbalnya posisinya kan sudah perjanjian lisan kalau kamu bercerita kamu akan menjadi tumbal bukan untuk menumbalkan usahanya tapi kalau misalnya usahanya misalnya kan ritual setiap mungkin tiga bulan atau berapa bulan biasanya kan seperti itu yang namanya pesugihan-pesugihan si sosok yang diritualinnya mungkin meminta anaknya tetap minta anaknya pasti namanya pesugihan itu rata-rata informasinya di luaran itu akan memakan korbannya itu dari keluarganya sendiri jadi si Budi ini otomatis karena menceritakan ke orang lain akhirnya otomatis jadi jumlah karena kan ada perjanjian lisan kalau kayak pesugihan yang seperti itu kan kalau udah ada perjanjian lisan dan itu tidak dilaksanakan yaudah maka ya akan habis apa kabar kondisi rumah makan ya ya kalau pengakuan dari istrinya si Budi kan saya masih kontak tuh sama istrinya Budi rumah makannya udah bangkrut kapan terakhir dapat infonya 2000 sebelum covid kalau gak salah masih baru ya iya sebelum covid kalau gak salah rumah makannya bangkrut rumahnya itu kalau gak salah disita sama bang cuman ya udah terbengkalai gitu udah gak kepake kalau untuk dilihat secara kasat mata ya kayak udah bangunan kumulah gitu man udah gak ada yang mau nempati ya udah gak ada yang mau udah hancur banget lah karena auranya juga udah gak bagus iya bener man dari kisah ini apa pesan untuk penonton kita nih penonton MF tetep kalau untuk posisi kalau mau usaha apapun lebih baik mintanya sama Allah jalan yang benar jalan yang benar apapun yang jadi Allah sudah memberikan riskinya jodohnya patinya itu sudah digariskan jadi kalau memang usahanya mau laris tinggal kita bagaimana mensiasatinya berusahanya sekeras apa kalau kita diem aja salah gak bakal berkembang dong usahanya tetep ketika kita istiar sholawat sholat sama Allah kita pun harus berusaha mak 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 oke sobat malam mencekam satu kisah yang menjadi pelajaran untuk kita bahwa mencari uang itu tidak instan ya artinya jangan terburu-buru dan meminta kepada makhluk mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu mungkin ya betul mak terima kasih mas oyek atas kisah yang menarik ini undang-undang menjadi tambahan pelajaran untuk kita semua sobat malam mencekam kita jumpa lagi di video selanjutnya mengayi dan tim undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh